Hai persiapkan bangpakan ya bangpakan dulu ya itu power penting itu kan Kenapa gitu kan soalnya bangpakan itu termasuk faktor penunjang dari kepercayaan kita gitu kan jadi ada banyak juga pelajari bangpakan itu kan soalnya untuk membuat kandang termasuk ya atau mendatangkan bibit itu kan masalah masalah uang aja gitu kan ya selama kita punya uang bisa mau datangin berapa aja bisa gitu kan cuma ada baiknya dulu kita belajar tentang pakan bahkan kalau bisa kita itu prepare pakan dulu contohnya kalau hijauan atau ya pakan-pakan jadi bahan-bahan untuk fermentasi sejenisnya di sekitar kita ya Tentunya seperti itu lebih saya enggak beli gitu ya enggak beli yang ngarit mas jadi modal sabit aja gitu kan selamat menikmati Oke Pak mungkin dari pengalaman-pengalaman yang jenengan tadi sampaikan ini apa yang perlu diperhatikan dalam beternak kambing baik jawa gibas ataupun etawa ini untuk dari pengalaman jenengan sendiri ini berdasarkan pengalaman iya Pak jadi mungkin pengalaman saya tidak tidak sama dengan pengalaman pengalaman orang gitu ya jadi bisa saja pengalaman orang itu ibarat melalui masa-masa sulitnya enggak terlalu lama ya mungkin karena belajarnya lebih pintar ya gitu kan jadi tidak bisa samakan tapi saya yakin di awal pasti di awal pasti ya hasilnya tidak bisa kita kita harapkan kita harapkan gitu kan ya setidaknya guys sebagai pemula itu hal yang paling penting kalau menurut saya nih menurut saya gitu itu pengetahuan dulu ya kan peternak itu di awalnya itu harus apa yang dilakukan gitu kan jadi ada beberapa hal yang penting kalau menurut saya yang harus dipenuhi dulu gitu kan jadi teman-teman yang harus seperti jenengan dulu itu awal mulai peternak jenengan itu melihat dari hasil atau mungkin kesenangan dulu kalau saya dulu kesenangan dan hasil gitu kan ya karena kan sebagai pemula kita kan minim informasi jadi mungkin dengan zaman sekarang itu ya mungkin sebagian orang kan lebih nyaman ya lebih mudah bahkan langsung melalui media gitu kan jadi sekilas yang kita lihat itu adalah contoh dari keberhasilan peternak gitu kan betul sekali jadi disitu kita sekilas itu tidak eh eh melihat ya melihat histori dari peternak yang yang kita lihat sukses tadi itu kan ya mungkin memang pada saat ditampilkan di situ memang adalah jadi gambarannya sukses seperti apa semuanya sudah berjalan sistematis bahkan ya tapi kalau peternak Anda sudah terlihat terjutnya situ menurut jenengan itu jangkanya berapa tahun sih Pak kalau ini kan sudah berapa tahun dan sudah mengalami kerugian juga berpindah haluan ke ini berapa tahun Pak kira-kira saya saya kurang lebih mungkin dua tahun ya dua tahun tiga tahun yang lalu mungkin akhirnya terjen ke dunia pengembangan ini kan jadi memang eh tiga tahun dia lumayan waktu pembelajaran ke saya gitu kan sampai akhirnya menemukan untuk memelihara ternak dengan sistem pengembangan seperti ini kan ya tentunya dengan sebagai pemula gitu ya pasti harus melalui tahapan seperti itu kan pembelajaran yang pada akhirnya kita bisa menyimpulkan kan Oh ternyata dari awal dengan model seperti ini gitu kan hasilnya seperti ini gitu kan ya semuanya ada risikonya yang pasti gitu kan cuma ya mungkin share sekilas sebagai pemula gitu kan memang ada beberapa tahapan yang penting ya yang saya maksud tadi gitu kan jadi yang pertama mungkin yang penting adalah pengetahuan jadi mungkin ilmu dulu kita sebelum kita merealisasikan ya untuk ternak untuk ternak itu sebaiknya banyak-banyak cari informasi dulu ke peternak-peternak gitu kan ya kita tanya banyak-banyak enggak apa-apa kan sebagai pemula kan jangan tanya manis-manisnya saja gitu kan jadi kita tanya ya pahitnya itu mungkin lebih baik seperti itu kan jadi kita bisa antisipasi gitu kan ya kita bayangkan aja mereka peternak besar yang sudah sukses gitu kan pasti juga mereka pernah mengalami pernah mengalami masa-masa sulit gitu kan sampai akhirnya dengan mereka tetap bertahan akhirnya bisa berhasil gitu kan ya setidaknya itu kan jadi pengetahuan dulu terus yang kedua gitu kan yang paling penting adalah untuk peternak ya pemula 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 itu apalagi kalau memang niatnya kepingin miara kapasitas besar mungkin itu sebaiknya gitu ya sebaiknya ditahan dulu kalau menurut saya karena terlalu berespekulasi gitu kan seperti jenangan dulu termasuk saya termasuk saya gitu kan tapi saya enggak terlalu besar sebetulnya sih ya cuma buat kami ya ya dengan pengalaman yang sudah ada gitu kan ya memang lumayan ya kita kalkusikan dengan biaya kerugian gitu kan jadi harapannya ya kalau belajar ya jangan mahal-mahal belakang bayarnya gitu maksudnya sedikit dulu sedikit dulu ya kan ya enggak enggak terlalu anulah banyak kerugian gitu kan punya juga agak terlalu jadi pengetahuan dulu yang pertama terus yang kedua sebaiknya ya ini kalau menurut saya gitu kan persiapkan bank pakan ya tampakan dulu ya iya itu penting itu kan kenapa gitu kan soalnya bank pakan itu termasuk faktor penunjang dari kepercayaan kita gitu kan jadi ada banyak juga pelajari bank pakan itu kan soalnya untuk membuat kandang termasuk ya atau mendatangkan bibit itu kan masalah masalah uang aja gitu kan ya selama kita punya uang bisa mau mendatangin berapa aja bisa gitu kan cuma ada baiknya dulu kita belajar tentang pakan bahkan kalau bisa kita itu prepare pakan dulu contohnya kalau hijauan atau ya pakan-pakan jadi bahan-bahan untuk fermentasi sejenisnya di sekitar kita ya tentunya betul yang bisa ya enggak beli gitu Pak yang enggak beli yang ngarit mas jadi modal sabit aja gitu ya Cuma kan balik lagi kan seberapa banyak kapasitas yang yang mau kita piara gitu kan ya jadi berangkat dari situ kita sudah prepare bank pakan ya bank pakan baru kita bisa menyiapkan kandangnya jadi kandang itu nanti bisa kita desain sesuai tujuan ternak kita gitu kan soalnya disitu kan ada beberapa jenis kandang ya yang berbeda untuk jenis amin penerapan sistem sistem yang berbeda gitu untuk peteneng atau breaking otomatis berbeda kan Hai nah setelah itu baru kita bisa mendatangkan bibit gitu kan jadi untuk tahapan awal ini kan di tiga ini raya mungkin dari bampakan baru terus kandang kandang terus bibit Pak ya jadi di awal peduli yang perlu diperhatikan seperti itu Pak ya ya harusnya seperti itu gitu kan jadi jangan sampai kita bikin kandang sudah temen banyak itu pakannya bingung gitu kan Nah itu yang itu fatal oke itu fatal itu kan jadi kita tidak ada pilihan pada situ sedangkan sudah banyak bibitan sudah masuk gitu kan tapi dari pakaian kita belum siap gitu kan jadi ya otomatis nanti kita akan kerepotan gitu kan kerepotan jadi mungkin yang benar kamu saya seperti itu kan jadi pakaian dulu terserah nanti mau nanam hijauan atau rencana mau bikin kawan fermentasi gitu kan yang penting pakaian siap dulu kandang baru nanti dari pembibitan dan pada saat pembibitan sudah datang gitu kan sebagai pemula tetap tetapi pelajaran itu tidak ada enggak enggak habis tidak itu betul banyak masih ada pelajaran lagi yaitu masalah perawatannya dan yang lainnya dan yang lainnya tentunya gitu kan jadi ya terus belajar intinya gitu kan belajar selamat menikmati